Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak hadirin pemuda-pemuda sebangsa setanah air Tahu enggak Apa yang menjadi permasalahan bangsa ini dari zaman dulu hingga saat ini Ya Permasalahannya adalah Sering terjadinya inkonsensi Pada pemimpin dan partai politik yang ada di Indonesia Contoh Amin Rais tahun 1999 berkesempatan Emas bahkan sas untuk menjadi presiden Republik Indonesia Dukungan begitu kuat, dukungan begitu dahsyat, dukungan begitu melebar Dari rakyat bawah hingga rakyat atas Diperkuat lagi dengan isu Haramnya memilih pemimpin wanita Sehingga sudah dipastikan Amin Rais akan menjadi presiden Republik Indonesia di tahun 1999 Namun sayang, namun sayang, namun sayang, dia telah mengkhianati kepercayaan rakyat Dia sudah mengkhianati dukungan rakyat, dia sudah mengabaikan harapan rakyat Kesempatan emas dia tidak ambil, malah dia berikan kepada Gus Dur untuk melawat Megawati Dan Gus Dur lah yang menjadi presiden Republik Indonesia Selanjutnya yang kedua Hidayat Nur Wahid sebagai presiden PKS Mengalami inkonsistensi Kesempatan emas untuk menjadi presiden Republik Indonesia Dibuang begitu saja Padahal dukungan begitu melebar, begitu dahsyat, begitu wau Umat Islam begitu mengidolakan seorang ulama jadi presiden Harapan tinggal harapan Kepercayaan tinggal kepercayaan Semuanya oleh hidayat Nur Wahid presiden PKS Dilemparkan ke tempat sampah Rakyat pun kecewa Akhirnya kesempatan emas itu diberikan kepada SBY Dan SBY lah yang menjadi presiden Republik Indonesia di tahun 2004 Makanya benar kata Gus Dur Bahwa Amin Rais Dan Hidayat Nur Wahid Juga Partai Amanat Nasional Dan Partai Keadilan Sejahtera Adalah para gelandangan politik Apa bu? Bapak-bapak hadirin pemudamu di sebangsa setanah air Mereka itu adalah para gelandangan politik Yang sudah tidak dipercayai oleh rakyat Yang sudah mengkhianati rakyat Yang sudah mengecewakan rakyat Sampai kapanpun juga Yang namanya Amin Rais Yang namanya Hidayat Nur Wahid Tidak akan pernah menjadi presiden Republik Indonesia Begitu pula dengan partai pengusungnya Partai Amanat Nasional Dan Partai Keadilan Sejahtera Sampai kapanpun juga Tidak akan pernah menjadi pemenang pemiru Yang ketiga adalah Ulama 212 Di waktu pilkada DKI Dengan begitu dahsyat menggila mempapi buta Para ulama 212 melemparkan dalil Tentang haram memilih pemimpin Dari golongan Nasroni dan Yahudi Entah calonnya Yang berasal dari keluarga Nasroni atau Yahudi Entah calonnya Yang memang beragama Nasroni atau Yahudi Akhirnya Ahok tumbang Karena Ahok seorang Kristen Yang dalam pandangan umat Islam Kristen itu adalah Nasroni Tumbanglah Ahok Naiklah Anis Sebagai pemimpin Al-Maidah 51 Ulama 212 Melakukan inkonsistensi Yaitu ketika dipilpres Mereka mengangkat seorang pemimpin Calon presiden Yang tidak sesuai dengan Al-Maidah 51 Diangkat seorang Prabowo Yang ilmu agamanya kurang Bagus Berasal dari keluarga Nasroni Akhirnya umat pun marah Akhirnya umat pun kecewa Dan ulama 212 Bergabung dengan Amin Rais Dan Hidayat Nur Wahid Dicat Sebagai para gelandangan politik Yang sampai kapan pun Mereka akan terus menjadi gelandangan politik Tidak akan mungkin menjadi pemimpin Indonesia Karena rakyat sudah kecewa Karena rakyat sudah sakit dihianatan Karena umat sudah kecewa Karena umat sudah sakit dihianatan Ulama 212 ini Bukan hanya berperan Atau dicat sebagai gelandangan politik Tetapi juga dicat sebagai gelandangan agama Na'udzubillah Semah na'udzubillah Mereka-mereka itulah Mereka membeli kesesatan Dengan petunjuk Artinya Mereka menjadikan agama ini Sebagai olok-olokan Mereka menjadikan Agama ini sebagai transaksi politik Alat transaksi politik Maka Ulama 212 Sampai kapan pun Akan menjadi gelandangan politik Dan juga akan menjadi gelandangan agama Na'udzubillah Sembah na'udzubillah Ibu bapak hadirin pemuda mudi Sebangsa setanah air Sekarang saya mau tanya Apa kalian percaya Hilapah Islamia akan tegang Di tangan para gelandangan politik Dan para gelandangan agama Tidak akan Mustahil Impossible Yang ada hanyalah kehancuran Negara kesatuan Republik Indonesia Yang akan bernasib seperti Suria Jangan pernah percaya Kepada para gelandangan politik Dan agama Jangan pernah Memberikan amanah Kepada para gelandangan politik Dan agama Mereka hendak menipu Allah Dalam orang yang beriman Tetapi Allah balas tepuan mereka Sehingga mereka Dipilpres Dipilpada Terus menerus mengalami ketalahan Dikalahkan Dikalahkan Dan dihancurkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kedustaan mereka Karena kebohongan mereka Karena pengkhianatan mereka Selama ini Di lahir topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh